Terima kasih. Yang berarti enggak naik seperti Joni? Tiang yang itu loh ya, jangan tiang yang naik. Kalau tiang bendera yang ada di sana gede banget, mungkin banyak. Ini kecil banget tiangnya. Kalau ada yang berarti naik, tiangnya yang dinaiki Joni saya beri sepeda. Apa yang kamu lakukan menaiki tiang itu? Itu adalah bahaya-bahaya. Terus terang saya waktu melihat itu, mikir kawan-kawan itu adalah jemas. Gimana? Kok enggak takut menaiki tiang yang kecil? Dan katanya itu pas kamu sakit perut gitu ya? Ya, gimana, gimana? Pertama, aku sakit perut. Ya, jadi pertama Joni sakit perut. Ya, ikut upacara, terus sakit perut. Ya, terus? Terus dipanggil Iwam Minando, Terus masuk ke ruangan UKS. Oh, karena sakit perut, kamu di-marik undur untuk masuk ke ruang UKS. Karena sakit perut. Terus, di ruangan itu diobati enggak? Enggak. Tidak? Nah, pokoknya disuruh undur masuk, terus? Terus, disitu aja duduk gitu aja? Tidak diobati, tidak diberi anak, apa, diberi makan atau enggak? Minum. Oh, setelah masuk ke ruangan UKS, kamu diberi minum? Ya. Enggak diberobat? Ya. Enggak? Enggak? Enggak diberobat. Oke, Ros, kamu duduk. Duduk atau tiduran di ruangan UKS? Tiduran. Oh, tiduran. Berarti sakit beneran dong? Oke, tiduran. Ros, setelah tiduran? Terus, ada dengar Bapak Wakil Bupati yang siapa yang bisa pencet yang mudah dari ini? Langsung selalu lari, Nah, jadi waktu itu, kamu tiduran, ya, dan upacaranya berlangsung. Terus ada yang mau apa? Bapak Wakil Bupati mau manggil. Siapa yang bisa manjat bendera gitu? Ya. Terus, kamu? Lari, buka sepatu, langsung manjat yang tinggi. Kamu, bukan sepatu, terus kamu lari ke lapangan lagi. Ya. Terus? Langsung manjat gitu? Enggak ngomong dulu sama Bapak Wakil Bupati. Pak, saya yang mau manjat gitu tiang, itu enggak? Enggak. Enggak, langsung naik ke tiang gitu aja? Ya. Kamu yakin bisa menaikin sampai ke puncak tiang itu? Yakin? Yakin. Kenapa? Kenapa kamu yakin? Saya lihat kamu juga baru setengah kelihatan udah ngos-ngosan gitu. Iya enggak, kamu setengah kelihatan udah berhenti kan? Ya. Berhenti. Kenapa berhenti? Capek. Capek? Ini ya saya lihat. Saya lihat, kalau saya naik, setengah kamu udah berhenti, ini udah ngos-ngosan, udah capek ini. Terus, setengah berhenti dulu, terus naik lagi. Ya. Kamu punya keyakinan bahwa akan sampai di puncak? Ya, yakin. Yakin? Ya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Pak, kamu sebelumnya sudah sering manjat-manjat tiang atau manjat apa itu? Manjat pohon atau? Manjat pinang biasa. Oh, biasa manjat pinang. Sehari berapa kali manjat pinang? Atau sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali? Biasa sekali manjat pinang, sekali. Sekali sebulan? Ya. Sekali sebulan manjat pinang gitu. Ya. Terus, setelah manjat, kamu setengah naik lagi sampai di puncak itu ngapain, puncak bendera itu? Tari, tari bendera nyewalkan, pakai gigit. Tarinya kamu ambil, terus kamu gigit. Jolnya gigit gitu, baru melorot ke bawah. Melorot ke bawah itu, di tengah lagi kamu berhenti lagi itu. Iya. Kenapa berhenti, waktu melorot di tengah kamu berhenti lagi? Capek juga? Iya. Capek? Atau apa? Capek? Capek. Capek. Terus melorot, 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 tetap sampai di bawah tetap kamu bikin? Iya. Iya. Terus, setelah sampai di bawah? Dipanggil bapak makin batin, bapak makin batin, bapak makin batin. Jolnya mau minta apa ke saya? Sepeda. Aku jauh-jauh dari Belu, kau Jakarta yang minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Oh, kita bikin rumah saja. Sudah, itu saja, sepeda sama rumah. Ya sudah. Sudah, jangan nanti saya tanya lagi, tambah lagi. Ya sudah, nanti saya di-tip ya. Belajar yang baik, ya kan? Kan sudah juga dapat biasiswa kan? Belajar yang baik, bekerja keras, sehingga bisa berhasil-hasil kamu. Pengen jadi apa? Bisa, rakyat. Hah? Bisa, 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 bisa. Ini gak bisa, bisa. Bagus, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Jadi jaga kesehatan, kesehatan jaga semua. Ya, udah, silahkan duduk. Ya, udah. Ya, ya.